Organisasi Kolabe Puja atau Komunitas Lahir Besar Puncak dan Puncak Jaya menggelar musyawara umum anggota ke-1 yang bertempat di Aula LPP RRI Nabire Sabtu 17 Desember 2022 lalu. Dikatakan Marsilus Gobay selaku deklarator, pembentukan sebuah organisasi atau komunitas ada undang-undangnya atau rambu-rambu maupun anggaran dasar juga anggaran rumah tangga. Sehingga kedudukan organisasi tersebut hirarki dan berpusat di Nabire. Komunitas Lahir Besar Puncak dan Puncak Jaya atau Kolabe Puja cabangnya kita bentuk di kabupaten-kabupaten yang berada di Papua Tengah maupun di luar. Sehingga organisasi komunitas tersebut bisa bersatu dan berkomitmen serta bekerjasama antar pengurus untuk membangun tanah Papua. Pembentukan sebuah organisasi ini kan ada rambu-rambu, ada undang-undang. Kolabe Puja menentukan pusat kedudukan itu di Nabire. Kenapa di Nabire? Karena yang pertama, Nabire ini induk dari Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya. Di mana kami ini kan berasal dari 5 distrik induk yang merupakan distrik dari Kabupaten Panyai Lama. Dan kami sistem terwakilan anggota juga terwakilan sistem distrik induk. Jadi distrik induk yang lama, 5 distrik ini yang kami masih terpakokan sampai sekarang ini. Di tempat yang sama, Ketua Panitia Demianus Giai mengatakan, musyawara ini sebagai persyaratan organisasi kemasyarakatan baru di seluruh tanah Papua yang berdomisili di Nabire, ibu kota Provinsi Papua Tengah. Tentunya kalau sudah ada pemimpin yang baru akan menggerakkan roda organisasi sebagaimana visi dan misi Kolabi Puja sebagai wadah pemersatu dan pengkaderan yang akan menjangkau ke Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya, di mana tempat orang tua kami mengabdi dulu. Sehingga kami harapkan kepada semua teman-teman yang merasa diri terlalu besar di Puncak atau Puncak Jaya, harap kita dapat bergabung, semangat lebih mudah. Kegiatan musyawara tersebut berjalan aman dan lancar juga dihadiri para tamu undangan. Dari Nabire, John Magai melaporkan. Ketua Sinode Gereja King Media